Pemirsa layanan Bank Syariah Indonesia yang sempat mengalami gangguan sejak senin lalu, kini telah normal kembali. Proses normalisasi layanan ini dilakukan dengan prioritas utama memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Setelah mengalami gangguan jaringan pada mobile banking dan ATM, layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia dipastikan telah normal kembali di seluruh kantor BSI. Proses normalisasi layanan BSI dilakukan perseroan dengan prioritas utama memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Seluruh layanan di kantor cabang, ATM, hingga mobile banking sudah kembali normal dan nasabah sudah dapat kembali bertransaksi seperti biasa. Hal tersebut dipastikan Direktur Utama BSI Heri Gunardi saat konvensi pers, kamis petang di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Pada hari ini, 11 Mei, seluruh layanan cabang, ATM, dan mobile banking sudah kembali normal. Coba aja kalau teman-teman media yang punya mobile banking dicoba aja. Sekarang pasti sudah up ya layanannya dan dapat digunakan oleh para nasabah untuk melakukan transaksi seperti biasanya. Dalam proses normalisasi layanan, BSI telah melakukan koordinasi secara intens dengan Bank Indonesia, OJK, maupun lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, tim IT BSI bekerja sama dengan tim IT Bank Mandiri untuk mengamankan dana dan data nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Abdul Aziz Ainyus melaporkan.